Halo guys, selamat datang di channel HWNZ Kali ini aku mau review Dead ya Sesuai request kemarin Itu pada milih Itu ya, Dead dulu ya Dead dulu baru lanjutin yang Kartu gameplay, yang request itu ya Tapi ini Dead dulu, jadi karena Bafilda juga udah habis, jadi otomatis Ini Dead bakalan Go review guys Oke, jadi yang pertama dulu ya Yang harus kalian ketahui dulu Dead ini disini ada 2 versi guys Jadi dia udah ada 2 versi Kalau kasusnya mungkin Kalau yang di LGR itu sama kayak Bambina guys, Bambina itu Ada 2 ya, versi Yang Klinci sama yang Rusa guys Tapi kalau yang disini tuh, ini bener gitu Kalau yang disini tuh versinya merah sama Yang biru, jadi yang merah tuh Chaos ya Chaos Dead, itu yang biru Itu Destruction ya, jadi Bedanya tuh ada 2 guys Nanti aku jelasin, tapi sekarang aku bacain skillnya dulu Ini skillnya dua-duanya sama ya Cuma perbedaannya di kostumnya aja gitu ya Di basic kostumnya disini Itu ada bedanya ya guys ya Tapi kalau misalnya di LGR nanti ya Tetap disuruh milih guys Tapi Sepertinya ya, kalau perutu Sepertinya bakalan disuruh upgrade ke Legendary ya guys ya Ya, harus ke Legendary gitu Buat Apa ya, dapatin 1 skill lagi ya Kasusnya sama kayak Bambina lah Oke, aku bacain skillnya ya Ini yang punya aku tuh yang warna biru Yang warna biru sih kalau punya aku ya Kalau punya warna biru Tapi kalau yang ini merah juga Sama ya guys sebenernya Skillnya sama gitu Tidak ada bedanya Oke, aku bacain skillnya Yang pertama, skill 1 Ini versi Destruction Saat kesempatan roll dadu Aktif ya, saat kesempatan roll dadu ya 90% aktifkan fire block dalam jangkauan roll dadu 90% ya 90% aktifkan fire block Jadi bakalan sama kayak si obut ya Kalau kalian ingat obut kan Ketika roll dadu nanti bakalan muncul tulisan Aktifkan block air gitu kan Nah, aktifkan block itu block spray ya Nah, kalau ini juga kayak gitu Bakalan nyalain namanya fire block guys Terus, dan aktifkan efek Hapus instalasi dan abaikan pemasangan Nah, ini adalah salah satu skill Untuk menghindari ubur-uburnya Elin Jadi, ketika block firenya nyala Otomatis itu bakalan menghindari ubur-uburnya Elin Gak bakalan namanya ketabrak ubur-uburnya Elin Jadi bakalan ngehapus Bukan ngehapus sih Gak ngehapus ya guys ya Cuma ngelewatin doang gitu ya Jadi itu sangat-sangat efektif Untuk mau counter si Elin ya guys ya Oke, kulanjutin Terus yang 60% itu 60% Defenser Boot Marble guys Oke, dia udah dibundling sama Defenser Boot Marble Jadi kurasa Nanti mungkin ya ini ya Menurutku sih nanti paling 50% lah guys ya 50% versi Legendary-nya Sama seperti si siapa namanya tuh Hilda ya Kalau Hilda kemarin Legendary-nya Kalau gak salah juga 50% Atau ada peningkatan sampai 55% mungkin ya Oke, itu untuk skill satunya Untuk skill keduanya Adalah saat turnku dimulai 55% Charge Super Shield ya Jadi dia udah jadi Super Shield 55% Charge Super Shield Maksimalnya 2 Growth-nya plus 10 saat tidak aktif ya guys ya Itu udah basic ya Basic Saat Change Dadu 90% Pilih depan atau belakang Ya, dia udah ada maju mundur Otomatis sekarang tidak perlu Penampannya Sky Island ya Tidak perlu Tidak perlu Sky Island Dan 50% pasang Heart Attack Saat lewati lawan 60% pasang Heart Attack pada lawan Jadi dia juga dikasih skill-nya Kimun guys Jadi Kalau dikatakan sih mungkin bisa dikatakan ya Ini adalah gabungan dari Kimun Yumra dan Obut guys Jadi skill-nya dari Kimun ada juga Skill-nya Yumra blok apinya tuh sama Blok apinya nanti gue jelasin ya Blok apinya tuh kayak gimana Terus Ada juga Aktifasinya tadi kayak si Obut ya Blok fire-nya itu Aktifasinya sama kayak Obut Jadi kayak gabungan 3 kartu yang gila banget Ini ya guys ya Bagus banget sih kalau menurutku ya Oke Disini aku bakalan mulai Bacakan basic kostumnya ya Ini adalah 2 versi Nanti harusnya dimasukkan ke kartunya Dan meharuskan kalian untuk upgrade Legend Jadi kurasa nanti harus ya guys ya Harus ke Legend Jadi untuk dapat 1 skill tambahan lagi Oke Yang aku bacakan dulu ini versi Destruction Versi yang warna biru ya guys ya Yang warna biru 60% defense pindah paksa dan tangkap milik lawan Dia tidak ada batasannya Dan ini sama kayak helm titanium Ini sama guys Sama kayak helm titanium Dan Tidak ada batasannya tadi ya Tidak ada batasannya Gitu Itu untuk versi yang biru Terus versi yang merah Adalah ini 70% Saat renku dimulai 70% bangun lemak dan pindah Gitu doang Ya Itu adalah skill tambahannya ya Itu untuk skill tambahannya Aku lupa ngasih tau kostumnya ya Sebentar Kostumnya sendiri itu Sepertinya sih bagus kalau gak salah ya Oke Ini kostumnya adalah skill baru ya guys ya Saat lempar dedu lewati lawan Saat lewati lawan 60% segel pergerakan kepada lawan Nah Ini adalah segel pergerakan Segel pergerakan itu mencegah kalian melakukan pergerakan Seperti pindah blok sudut Pindah pakai sky island Pindah apa lagi ya Pindah dari great fall Pindah awal turn Itu gak bakalan bisa nyala Kalau kena segel pergerakan Sebenernya sama kayak Itu ya Forteknya dari Fortek itu loh Siapa namanya itu Si Haryong mungkin ya Si Haryong itu sama Tapi ini berbeda ya Berbedanya apa Segel pergerakan ini Gak bisa didefense Sama efek berbahaya Dan ini Bakalan ngerusak banget Sama user-user Pendan sky mungkin ya Pindah-pindah Ini bakalan rusak banget guys Karena emang Si segel pergerakan ini Bakalan nyebelin banget ya Gak bisa ngelakuin Gak bisa apa ya Bikin lawan pindah Gak bisa didefense juga ya Dia hanya didefense Sama shield dan super shield aja Untuk sekarang ya Di LKR mungkin ya Oke Untuk Ngedetnya begitu aja Kalian nanti bisa baca di Apa namanya Video ku Ada tulisannya semua ya Nanti kalian bisa baca langsung Misalnya aku kurang jelas-jelasin Dan aku sini Punyanya versi yang biru Mungkin Saranku nanti Helmnya Scarecrow ya Ini Kuspil setnya mungkin Yang kepikiran sekarang ya Jadi Bukan berarti nanti Itu set Mutlak banget Nanti kita bisa Ubah-ubah Sama pendan-pendan Yang udah ada Saranku si Helmnya Scarecrow Helm Scarecrow Terus pake drawing Bebas drawingnya apa Tapi kalo misalnya Yang sekarang tuh Axel drawing ya Axel drawing Terus Yang ketiga itu Mungkin Sudim Unicorn Ya Sudim Unicorn Karena dia Kayaknya butuh Pindah juga Terus yang terakhir Gak tau guys Yang terakhir Kalian bebas mungkin HPI bisa Pendan kurung pun Kalo kalian ambil yang merah Itu malah Tambah bagus Karena pendan kurung Greatfall awal Deketin lawan Langsung ya Deketin lawan Langsung Kurung langsung Langsung serang Itu bakalan enak Oke Ini versi yang biru Dia tadi Defensi Pindah paksa Dan tangkap Kayaknya gak bisa Kucontohin Tapi ini 60% 60% itu Tidak ada batasnya Tapi juga Merahukan Aku gak yakin Nanti di LGR Juga ngasihnya 60% Aku gak yakin Jadi ya Kita lihat aja Besok ketika Udah rilis Rilisnya mungkin Kemungkinan di bulan Maret ya Februari Maret Maret Pertangahan Atau awal Jadi Hati-hati Sama diamond kalian Untuk ditabung Aja sekarang Mulai sekarang Meskipun eventnya Juga menarik Juga hati-hati juga Oke Bakalan langsung Kugemeplayin aja Oke Disini ketemu Yonrang Ini Yonrang Bot ya guys Tapi aku bisa Jelasin artinya Jadi sini Tadi Belum ku jelasin Adalah fireblocknya Fireblock adalah Sebuah efek block Dan dia aktifasinya Sama dengan Obut ya Dia harus dalam Roll dadu guys Change roll dadu Dia bisa nyala Dan efeknya adalah Ketika Dalam jangkauan Kalian ya Dalam jangkauan Roll dadunya itu Ketika musuhnya Ada berada Di bawah Di bawah Blok apinya Jadi kalian roll Misalnya dalam jangkauan Rollnya itu Lawannya ada Blok apinya Dan nginjek Blok apinya Itu bakalan Rebut marble Sebesar 2 kali Sewa Area termahal Di Apa namanya Map itu ya Di map itu ya guys Jadi ini kita Aku contohin ya Contoh aku ke belakang guys Misal kena Dia dalam jangkauan Blokku ya Jadi di bawahnya Ada blok efeknya Dia bakalan disuruh Rebut marble Lebih cepat Daripada Si Yomrah Ya betul Lebih cepat Daripada si Yomrah Ini aku incek lagi aja Dia udah bangkrut nih Hasilidah Lebih cepat Daripada Yomrah Jadi kayak gitu ya guys Sebenernya simple ya Efek bloknya itu sama Tapi cuma Aktifasinya aja Berbeda Aktifasinya Kalau Yomrah itu Harus bangun Atau incak landmark Atau bangun area Atau incak landmark Tapi kalau ini Ini hanya Ketika kita Roll dadu saja Itu udah cukup Untuk ngaktifin Blok apinya Oke Aku lanjutin Ke gameplay selanjutnya Oke Aduh ini Kalau kayak gini Susah guys Aku gak tau ya Bisa menang atau enggak Karena ini kartu Yang jelas-jelas Meta sekarang Kalau kita atur kedua Mungkin oke Kita coba ya Dan disini pun Efek bloknya Udah jadi pendan guys Efek blok kartu ini Udah jadi pendan ya Ya Pokoknya Dia lumayan oke sih Gak lumayan oke sih Ini bakalan gila banget Serangannya ya Karena emang Semua Bukan ya Bukan semua sih Maju mundurnya itu ya Udah ada efek blok Udah ada Kitten juga Udah ada Mungkin kalau kalian Pakai scarecrow Juga pakai scarecrow Itu kena juga Bisa gitu ya Itu agak serem juga guys Jadi ngeri juga Gitu ya rasanya ya Nah ini bakalan Sebrutal apa Kita gak tau gitu ya Dan defensi rebut marble pun Belum ada Yang bisa Diandelin ya Persentasenya bisa diandelin Itu belum ada guys Disini tuh dikasih 60 Tapi aku gak tau Nanti di LGR Apa dikasih Atau gak Tadi juga udah Aku bahas Kalau ini bakalan wajib Jadi Legend ya guys ya Versi evonya Mungkin nanti Skill-skill Skill-skill ini Kayak tadi Skill ini ya Defensi Pindah paksa dan tangkap Sama Gridfall awal turn itu Tidak bakalan dikasih Di evonya gitu ya Rasa sih seperti itu Atau nanti GM emang bikin Versi yang lightnya Evo Untuk Evo ya Mungkin begitu Atau aku gak tau Tapi nanti rilisnya kebanyakan Jadi Kalau berpacu Sama Itu ya Berpacu sama Si Bambina ya Ya si Bambina Itu kan Dia dibikinin dua versi Yang versi biasanya Tidak ada tambahan skillnya Ya Kira-kira sama Seperti itu Ya Gimana lagi ya Gak bisa Protes juga sih Gak bisa protes juga Kita Coba ini berapa Empat Oke nice Kita lihat Tidak kena efek apa-apa Dia ada defensi rebut marble Jadi Kenapa Lebih bagus yang versi merah Karena dia Gridfall awal turn Itu lebih bagus Jauh lebih baik Karena emang Seperti itu ya Kita injek lagi kesini Dia gak ada exile ya Jadi ini kita bakal Sepam gitu terus Sampai dia jadi Oke Ini jadi Puppet ya Karena aku pake helm Puppet Jadi saranku Nanti emang helm Itu wajib banget Helm apa namanya Itu Scarecrow Scarecrow itu wajib banget Buat ngenain musuh ya Oke ini dia langsung bangkut Kita beruntung Itunya gak nyala Itu apa namanya Serangannya dia ya Oke Kul lanjut Terakhir ya guys Ini kartunya Simple banget Soalnya Oke ketemu bot lagi guys Mahiro ya Kalau di Elkir ya Namanya Aku lupa Iya Mahiro ya Tapi gak apa-apa Udah aku contohin Skill blocknya Ativasinya gimana Kalian bisa tentukan sendiri Apakah mau ngejar Atau enggak Tapi menurutku Ini bakalan bagus banget Bagus banget Gila Kayak gabungan Tiga kartu sih Bisa dibilang ya Kimun Campur Yumra Campur Obud guys Ini tiga kartu Jadi satu Dan skillnya Gila-gila Bagus ya Karena dulu Kalau gak salah Juga meta ya guys Bersaing sama Meta Yang selanjutnya juga Kalau saran ini Juga emang Lebih baik ya Lebih baik Nanti kalau misalnya Kostum segel Pergerakan itu muncul Lebih baik Kalian ambil ya Oke Dia disini Jadi posisi Kalau dia disitu Kita gak bakalan Bisa yang namanya Kena Rebut marble-nya ya Tidak sama seperti Yumra Tapi harus Kita harus Apa ya Menaruh Blok apinya Dalam Bawah Bawah dia Di bawah dia Dan Kalau gak salah Ini koreksi Si obud itu Bisa nyala Bisa nyala Eh gak bisa nyala Gak bisa nyala Di Apa namanya Blok-blok spesial Gini ya Gak bisa Tapi kalau kartu ini Di semua blok Semua blok Berkalan berlaku Efek Blok api ini Oke Kita bakalan ke 10 Belakang 10 Kalau bisa double Mas 9 Nah ini resikonya juga sih Wih gak ada nih Gak bisa dipasang ya Aku lupa Di map ini Ini gak bisa dipasang guys Ya sedih dong Gak ada Gak ada jangkauan Gak bisa dijangkau Berarti gak bisa dipasang Disini doang Tapi kalau disini Tadi nyala ya guys Di blok-blok ini nyala Di blok spesial nyala Jadi Ya ini bakalan Bagus sih guys ya Untuk kalian yang udah nabung Siapin diamond kalian aja Oke Kita harus Neketin dia Ini kenapa Aku caranin yang versi merah ya Dan disini dulu Yang laku ya juga Versi merah guys Tidak ada Yang biru tuh Kurang laku ya guys ya Meskipun cuma Defensi gitu doang Karena emang Udah gak main Serang-serangan gitu guys Udah Gak main serang-serangan Toncok dan segala macem ya Kalau udah kena scarecrow Kan bubar guys Oke Ini contohnya Set Dia baru kena Efek bloknya Karena harus di bawahnya Harus ada efek bloknya Tapi kalau misalnya Di bawahnya tidak ada Jadi tidak bakalan kena rebut guys Oke Ini aku pindah sini ya Misalnya Oke Kita kesini Oh tidak nyala itu Oke Depan 11 Coba kita 11 Nice Kena itunya Kimun ya Set Kena Ini Bayar Katakanlah dia misalnya Loan ya Loan Aku kesini nginjek lagi Kena Kimunnya juga Nah Apa ya Berkali-kali Bertubi-tubi Untuk rebut marble ya Gila banget ini Dan defense Rebut marble pun Belum ada yang Segacor Belum ada yang Bisa diandelin ya Bukan segacor Bisa diandelin tuh Belum ada guys Kalau teratanya Cuma sih 40 45 50 Kalau tidak salah 50 ya Terakhir di Hilda ya Hilda kalau tidak salah Si 50 ya Dan itu pun Masih belum bisa Diandelin Sedangkan ini Ini serangannya Kayak gini ya Aduh Tidak tahu nanti Meter kedepannya Gimana ya Tapi Seingatku juga Ada Bakalan leda pendan Defense Rebut marble Dalam Jangka dekat ya Dalam jangka dekat Itu harusnya ada Jadi ya Itu mungkin bisa Buat tangkal kartu ini Tapi Sekali gini Bener-bener bagus Untuk dikejar ya guys Jadi siapkan Remen kalian Oke Gitu aja Untuk review Date-nya Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa Di-like Dan di-subscribe Sampai jumpa Di next video Bye-bye